Hai teman-teman ketemu lagi bersama Suki tutorial dan di kesempatan kali ini kedatangan lagi sebuah speaker bluetooth speaker bluetooth portable ini milik tetangga yang minta bantu katanya baru beli tapi dipakai beberapa lagu sudah low battery dan setelah di charger dan dipakai lagi sudah tidak bisa jadi charger perlu dicolokkan baru bisa dipakai seperti speaker tanpa baterai sekarang kita coba dulu kita colokan dengan charger dan kita nyalakan kita sambungkan dengan HP pasangkan dan indikator baterai terdeteksi 100% kita coba untuk memutar musik kita coba maksimalkan dan ternyata suaranya putus-putus ya bisa kalian dengar dan saat dibelankan suaranya normal ya jadi ini perkiraanku daya power supply nya ini kurang jadi saat digeraskan ini akan putus-putus tapi saat diperkecil suaranya normal langsung saja kita eksekusi kita bongkar cara memukulnya seperti ini dua bagian samping ini bisa kalian putar kalian bisa menggunakan jarum pentul atau apa saja untuk mencongkel bagian depan ini bagian tutup speaker dan ternyata dua lubang speaker tapi isinya speaker hanya satu dan satunya hanya ditutupi saja dan di depan ini ada enam skrup kalian lepas semuanya di bagian bawah ada dua kaki karet kalian lepas saja untuk memberannya ini kita congkel saja kita congkel separuh kalian bisa menggunakan obeng main kecil kupas perlahan seperti ini hati-hati jangan sampai robek dan ternyata baterai nya sekecil ini dan ini juga kondisi fisiknya sudah kembung sudah dipastikan kondisi baterai ini sudah rusak kecil seukuran baterai AA tapi ini jenis baterai lithium 3,7 volt sudah dipastikan ini kerusakan pada baterai jadi langsung saja kita potong kita buang kita ganti dengan baterai yang baru kita cek dulu untuk jalur charger nya kita colokkan charger dari cash hp lalu kita cek output dari kabel baterai yang kita potong tadi hitam negatif merah positif untuk charger baterai masih normal masih diatas 4 volt untuk penggantinya disini aku menggunakan baterai bekas laptop bisa kalian lihat sendiri secara ukuran fisik beda jauh dan cara penyambungannya kabel hitam ini negatif dan kabel merah positif sudah selesai kita rapikan dulu untuk modulnya kita rakit kembali untuk menempelkannya disini aku cukup menggunakan double chip saja pada tempatnya ini sudah pas memang didesain untuk ukuran baterai 18650 pasang ke enam skrupnya lalu kencangkan sebelum kita pasang membrannya kita tes terlebih dahulu untuk hasilnya ini sudah dinyalakan sudah merespon sekarang kita hubungkan pada HP dan kita nyalakan musiknya ini sudah terhubung dan kita nyalakan dan hasilnya sudah normal kembali dengan volume maksimal tapi suara tidak putus-putus ini sudah benar-benar normal hasilnya sudah sesuai yang diharapkan sekarang kita lanjut untuk perakitannya untuk membrannya tadi disini aku menggunakan double dip untuk bagian membran sudah beres untuk bagian samping cukup diputar dengan arah sebaliknya untuk tutup speaker cukup kalian tempatkan pada posisinya lalu beri sedikit tekanan sudah beres semua dan sudah siap dikembalikan ke pemiliknya semoga sedikit video pendek ini bermanfaat buat kalian dan dukung terus channel sugi tutorial terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati